Sitratai Emas Jilid 7. Nyonyahwa tercengang dan menjadi gelisahlah teringat akan miliknya yang dititipkan kepada Simon. Sekarang mengertilah ia mengapa Simon demikian lamanya tidak menampakkan diri. Terbayanglah olehnya bahwa akan lebih menguntungkan dan menenteramkan kalau ia menikah dengan laki-laki yang ramah, baik hati dan menyenangkan seperti Tabib Ki yang ini. Akan tetapi tentu saja ia tidak tahu apakah Tabib ini suka untuk menjadi suaminya. Aku berterima kasih sekali atas nasihatmu katanya setelah lama berdiam diri beberapa lamanya dan rasa kagetnya mereda. Aku akan dengan senang hati menerima usul-usulmu jika engkau dapat menunjukkan satu di antara teman-temanmu sebagai seorang suami yang baik dan boleh dipercaya. Aku akan mencoba untuk memilihkan, akan tetapi aku tidak tahu bagaimana seleramu, Nyonya, laki-laki bagaimana yang kau sukai? Keadaan lahirnya tidak begitu penting asal dalam hal lainnya dia seperti engkau. Mendengar ini, Tabib Ki yang tak dapat menahan diri saking girangnya. Dia meloncat dari atas bangkunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan janda muda yang cantik jelita itu. Ah, Nyonya yang mulia! Aku tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa di dalam rumahku tidak ada seorang pun wanita yang hidup di sampingku. Hidupku seorang diri dan sebatang kara, kalau engkau sudi menerimaku, aku akan berbahagia sekali untuk menemanimu hidup untuk selamanya, Nyonya Hoa tersenyum manis. Aku akan memilih hari baik untuk pernikahan kita dan selanjutnya engkau pindah saja ke dalam rumahku. Setujukah engkau Tabib Ki yang membenturkan dahinya di atas lantai. Kebahagiaan memenuhi hatiku, engkau bukan hanya akan menjadi istriku, akan tetapi juga menjadi pujaanku seperti ayah ibuku sendiri, demikianlah, Tabib Ki yang pindah masuk ke dalam rumah Nyonya Hoa setelah dilakukan upacara pernikahan yang sederhana. Nyonya Hoa kemudian menyerahkan 300 on sperak kepada suaminya untuk membuka sebuah toko obat baru di ruangan depan rumah mereka, kalau tadinya Tabib Ki yang mengunjungi para pasiennya dengan jalan kaki, kini dia dapat berkunjung menunggang seekor keledai dengan sikap bangga. Dia merasa berbahagia sekali karena sebelumnya tak pernah dia bermimpi untuk dapat memperoleh seorang istri yang cantik jelita, juga dapat memberinya modal membuka toko obat. Nasib memang seperti roda pedati, berputar kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah. Lai Pao dan Lai Wong dua orang kepercayaan si men yang diutusnya ke kota raja, tiba di kota raja dan mereka segera melakukan penyelidikan dan mencari keterangan di jalan-jalan, pasar-pasar mendengar desas-desus umum bahwa Menteri Perang Wong sudah dijatuhi hukuman buang karena dianggap sebagai penyebab utama kekalahan di garis depan, dan bahwa keputusan hukuman pada jenderal yang masih belum dijatuhkan. Mereka girang mendengar ini karena tahu bahwa kedatangan mereka belumlah terlambat. Mereka lalu pergi mengunjungi gedung istana Menteri Chai, bertanya dengan hormat kepada penjaga pintu gerbang apakah mereka dapat menghadap Menteri Chai. Paduka Menteri sedang menghadap ke istana. Ada keperluan apakah tanya penjaga? Kalau begitu, kami mohon dapat bertemu dengan wakilnya, Sekretaris Besarti. Beliau pun tidak berada di rumah, dua orang utusan si men itu maklum bahwa tanpa suara berkerimcingnya perak, akan sukarlah mereka untuk dapat memperoleh bantuan penjaga ini, maka Laipau lalu mengeluarkan sepotong perak dan menyerahkannya kepada si penjaga. Begitu menerima uang ini, si penjaga lalu tidak angkuh seperti tadi lagi. Dia lalu memberitahukan bahwa untuk bertemu dengan Menteri Chai tidak mungkin karena sedang menghadap Sri Baginda Kaisar, akan tetapi dapat bertemu dengan putranya yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Sekretaris Tinggi, harus lebih dulu melalui pembantunya, Komandan Jaga Kawan. Penjaga pintu itu masuk dan tak lama kembali pula bersama Komandan Jaga Kawan. Sebelum si Komandan sempat membuka mulut, Laipau telah menyerahkan sepuluh potong perak kepadanya. Kami bertugas untuk Jenderal Yang, dan kami diutus untuk menghadap Paduka Menteri Chai. Dapatkah kami sekarang menghadap beliau? Beliau sedang menghadap Sri Baginda, akan tetapi kalian dapat menghadap putranya yang dapat mewakili beliau. Mari ikuti saya, masuklah kedua orang itu di dalam gedung yang amat besar, penuh dengan perabot-perabot yang serba indah. Pembesar yang akan ditemui itu adalah Chai Yeu, putra dari Menteri Chai King, dan Chai Yeu ini seperti ayahnya, dekat dengan Kaisar Hui Tiong. Selain kedudukannya yang tinggi setingkat Sekretaris Tinggi, dia juga merangkap menjadi Menteri Muda Urusan Pemujaan Rakyat, dan sebagai pengawal Istana Persatuan Besar, sehingga dengan beberapa kedudukan tinggi itu diadekat dengan Kaisar. Akhirnya, setelah melalui lorong yang serba mewah, Komandan Jaga Kawan mengantarkan kedua orang utusan Semen itu menghadap Seng Sekretaris Tinggi. Kedua orang itu menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Kalian dari mana? Tanya Sekretaris Chai Yeu. Hamba berdua adalah petugas dari keluarga Chen Hong, sanak dekat dari Jenderal Yang, dan hamba datang untuk mohon penjelasan kepada Paduka Yang Mulia Menteri Chai, kata Lai Pao mengeluarkan catatan daftar barang hadiah yang dia serahkan kepada Seng Sekretaris. Ketika mata pembesar itu membaca tulisan 500 on semas, dia memberi isyarat kepada Lai Au untuk mendekat. Dengar baik-baik, katanya berbisik. Menurut berita yang kuterima, Paduka Menteri sedang cuti untuk beberapa hari lamanya. Jika kalian ingin mendengar lebih jauh tentang perkara yang menyangkut Jenderal Yang dan keluarganya, pergilah kepada Jenderal Li. Mengenai Jenderal Yang sendiri, aku hanya dapat memberitahu bahwa ada perundingan di istana dan agaknya dia hanya akan dihukum dengan penurunan pangkat. Akan tetapi, anggota keluarganya yang tersangkut akan menerima hukuman lebih berat. Kalian akan mendengar lebih jelas dari Jenderal Li, dengan terkejut dan gelisah, Lai Pao memberi hormat lagi. Hamba tidak mempunyai sahabat di istana Jenderal Li. Dalam keadaan hamba yang tidak berdaya ini, dapatkah hamba mengharapkan bantuan Paduka? Akan kutulis surat kepadanya dan beberapa orang pengawalku akan menemanimu. Tidak sukar mencari istana dari Jenderal Li Pang Yen, setelah membuat surat itu dan menyerahkan kepada kedua utusan itu, Sekretaris Tinggi Chai Laku memberi isyarat agar mereka segera keluar. Dua orang utusan itu kini ditemani oleh Komandan Jaga Kawan, pergi menghadap Jenderal Li. Mula-mula hanya kawan yang diterima akan tetapi kemudian kedua orang itu pun dipanggil menghadap. Kawan mengaturkan surat dari majikannya, bersama catatan daftar hadiah, sedangkan Lai Pao dan Lai Wong menaruh emas dan permata yang dibungkus sutera di depan kaki Jenderal Li. Karena kalian diutus oleh Sekretaris Tinggi Chai ke sini, maka sesungguhnya kesungkanan ini tidak perlu, kata Jenderal Li sambil melirik ke arah emas yang berkilauan itu. Pula, pandangan yang mulia Sri Baginda mengenai kasus Jenderal yang telah berubah dan kini majikan kalian telah terbebas dari bahaya. Hanya keluarga yang akan menerima hukuman berat dan dibuang karena hal ini telah ditekankan oleh para jaksa dan pengadilan. Jenderal itu memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengeluarkan arsip dari daftar nama para keluarga Jenderal Yang, yaitu mereka yang dianggap terlibat dan harus menerima hukuman. Ketika Jenderal Li memperlihatkan daftar nama itu untuk dilihat sendiri oleh Hua Orang Utusan Simen, mereka segera membacanya dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka ketika melihat bahwa di antara nama-nama itu terdapat selain nama Tianhang besan majikan mereka, juga nama Simen. Dengan tubuh menggigil Lai Pao dan Lai Wong membentur-benturkan dahi mereka di atas lantai. Hamba berdua mohon maaf kepada paduka, sungguhnya hamba adalah utusan dari majikan hamba, yaitu Tuan Simen. Sudikah paduka melimpahkan sedikit kebaikan hati untuk menyelamatkan nyawa majikan hamba. Kawan komandan pengawal dari sekretaris tinggi CAYEU itu, juga ikut mohon kemurahan hati pembesar itu. General Lee termenung. Dia ditawari jumlah sebanyak 500 ons emas sebagai harga dari penghapusan sebuah nama saja dari daftar anggota keluarga General Yang, yaitu mereka yang dijatuhi hukuman berat. Dengan isyarat tangannya, para pengawalnya mempersiapkan meja dan alat tulis, kemudian dengan gerakan jari-jari tangan yang cekatan, pembesar ini dapat merubah dua huruf si men dengan memberi coretan dan tambahan di kanan kirinya sehingga nama itu terhapus dari daftar tanpa dapat diketahui bahwa dua huruf itu disulap menjadi tambahan kalimat yang tidak mengubah makna keseluruhan keputusan itu. Dapat dibayangkan betapa girang rasa hati kedua orang utusan itu dan setelah mereka diperbolehkan pergi, mereka segera melakukan perjalanan secepatnya pulang ke kota Cheng Ho Sian. Ketika mereka menceritakan hasil perjalanan mereka, Simon merasa seolah-olah sebongkah batu besar sekali telah disinkirkan dari dalam dadanya sehingga sambil tertawa-tawa dia menceritakan berita baik itu kepada para istrinya dengan wajah berseri dan hidup kembali setelah selama beberapa bulan ini wajahnya layu dan gelisah selalu. Dua hari kemudian, pembangunan rumah samping dilanjutkan dan pintu gerbang rumahnya dibuka lebar-lebar. Ketika dia mendengar dari Atai bahwa kini Nyonya Hoa telah menikah dengan orang lain, dia menjadi terkejut dan hampir tidak percaya. Apalah menikah dengan orang lain? Siapa? Tabib Kiang, dengan uring-uringan si men masuk ruangan belakang. Kim Lian cepat maju untuk membuka sepatunya, akan tetapi dengan marah si men mendorongnya ke samping. Bahkan dia tidak. Menyapa Goa Toa Nio, mengomeli para pelayan, kemudian merebahkan diri seorang diri untuk tidur. Sementara itu, para istrinya membicarakan sikap yang murung ini dan Goa Toa Nio menegur Kim Lian. Dia sedang mabuk. Kenapa tidak kau diamkan saja dan engkau malah tertawa-tawa dan mencoba untuk mendekatinya? Dia menjadi marah-marah kepada kita semua kata Goa Toa Nio. Walaupun di dalam hatinya merasa penasaran karena tadi ia didorong oleh si men, namun Kim Lian tidak ingin cocok dengan madunya yang tertua. Maaf, Toa Chi, kakak tertua, aku tidak bermaksud buruk. Tentu ada sesuatu yang membuat dia marah-marah dan akulah yang dijadikan sasaran kemarahannya tadi, biarpun mulutnya mengeluarkan kata-kata yang mengalah, namun rasa penasaran, membuat hati wanita ini diracuni dendam terhadap Goa Toa Nio. Akan tetapi, maklum bahwa ia kalah dalam kedudukan di rumah tangga keluarga Simon itu, ia menyembunyikan perasaan ini. Pada suatu senja, Simon pulang dari kepergiannya yang biasa, yaitu bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Begitu turun dari kudanya, Simon pergi ke belakang untuk melihat perkembangan bangunan yang dia dikerjakan siang tadi, kemudian dia memasuki pondok Kim Lian. Karena merasa lelah dan setengah mabuk, Simon langsung saja merebahkan diri di atas pembaringan dan tak lama kemudian dia pun sudah mendengkur. Malam ini hawanya panas dan pengap, hawa akhir bulan Juli. Kim Lian yang sudah rebah di samping Simon tak dapat tidur, gelisah dan merasa tidak dibutuhkan oleh suaminya. Melihat Simon yang tidur nyenyak dengan selimut tersingkap memperlihatkan tubuh bagian atas yang telanjang dan nampak tegap dan kuat itu, Kim Lian terangsang gairah yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Dirangkulnya Simon. Setan gila. Apakah engkau tidak mau membiarkan orang mengasuh? Sedang tidur pun diganggu Simon mengomel, akan tetapi ketika dia membuka matanya dan melihat kecantikan itu, dia pun kalah dan Kim Lian mendapatkan apa yang diinginkannya. Belum selesai permainan cinta mereka, Simon merasa haus dan dia pun langsung saja memanggil Chun BWE, pelayan Kim Lian, untuk mengambilkan arak dan membawanya ke dalam kelambu pembaringan. Ih, apa yang kau lakukan ini? Jangan gila kau. Mau apa memanggilnya ke sini Kim Lian menegur? Simon tertawa. Aku mempelajarinya di rumah Nyonyahwa. Ciu Hwa, pelayannya, juga datang membawakan arak untukku, penambah semangat. Hah, jangan sebut-sebut lagi nama Nyonyahwa. Karena ia wanita yang tidak tahan uji, yang tanpa menantimu menikah lagi, engkau menjadi murung dan siapa yang menjadi korban kemarahanmu? Aku. Bukan hanya menjadi sasaran kedongkolanmu, bahkan aku pun dimaki-maki oleh istrimu yang pertama. Ah, kalian wanita-wanita bodoh yang tidak mengerti urusan. Sebetulnya aku tidak marah kepada kalian, melainkan kepada wanita itulah telah memilih tabib Ki yang menjadi suaminya, bahkan memberinya modal untuk membuka rumah obat, hendak menyaingi aku, siapa yang tidak menjadi gemas. Dasar engka sendiri yang bodoh. Kenapa engkau tidak membawanya ke rumah ini sejak dulu aku sudah menyetujuinya? Akan tetapi engkau hanya mendengar Go atau Anyo yang selalu bicara jelek tentang orang lain, Kim Lian mulai mengeluarkan isi hatinya yang penuh rasa penasaran dan dendam. Kepada madunya yang pertama itu, racun ini sudah mulai disebarkannya dan makin lama wajah si men menjadi semakin merah. Mulai besok aku tidak sudi melihatnya atau bicara dengannya pernyataan ini menyenangkan hati Kim Lian yang menghujankan kemesraan kepada suaminya itu. Betapa keji dan berbahayanya kata-kata yang beracun terhadap hubungan baik antara dua orang atau dua pihak yang semestinya amat akrabnya. Suami dan istri, raja dengan menterinya, ayah dengan anaknya, antara saudara kandung, dapat menjadi pecah berantakan hubungan antara mereka itu oleh desas-desus dan fitnah yang keji melalui kata-kata yang merdu merayu. Istri pertama si men, yaitu Go atau Anyo, adalah istrinya yang paling setia, namun tetap saja kata-kata yang beracun dapat merenggangkan hubungan antara suami istri ini. Mulai hari itu, benar saja si men bersikap tak senang terhadap Go atau Anyo, tak pernah menegur atau menyapanya, tak pernah mendekatinya, seolah-olah wanita itu tidak ada di dalam rumah itu, di lain pihak, Go atau Anyo juga bersikap acuh, bahkan kalau kebetulan si men memasuki kamarnya, ia berpura-pura melakukan sesuatu dan sibuk. Hubungan antara mereka menjadi dingin dan tidak seperti suami istri lagi. Akan tetapi sebagai seorang istri setia dan istri pertama, Go atau Anyo tidak pernah mengeluh di depan para madunya, dan sikapnya terhadap para madunya masih tetap ramah dan baik. Beberapa bulan kemudian selesailah sudah bangunan tambahan di sebelah rumah simen, yaitu di atas tanah yang dibelinya dari mendiang hua cesu. Dengan Gemberago atau Anyo, ditemani oleh putri tirinya, satu-satunya anak simen dari istri terdahulu, dan oleh empat madunya, berjalan-jalan untuk memeriksa bangunan dan taman yang baru selesai itu. Memang bangunan berikut tanamannya itu indah sekali karena simen telah menghabiskan banyak uang untuk membuatnya. Di taman yang amat luas itu terdapat bukit-bukitan, kolam ikan, danau kecil penuh teratai, pohon-pohon buah dan bunga beraneka warna. Untuk setiap pondok dan taman diberi nama yang muluk-muluk. Ada ruangan perpindahan burung-burung walet, ada pula lembah sungai hutan, masih ada lagi menara bukit hijau, dan ruangan sumber air tersembunyi, setiap bagian ditanami bunga-bunga indah yang disesuaikan dengan nama tempat masing-masing. Sungguh sebuah taman yang amat indah, tidak kalah oleh taman-taman milik para pangeran di Kota Raja. Dengan gembira Goa Toa Anyo bersama anak tirinya dan empat orang madunya berjalan-jalan dan akhirnya ia beristirahat di pondok yang dinamakan Peristirahatan Awan, mengajak istri ketiga dan keempat, Yaltumung Yeulok dan Sansyuloh, untuk bermain catur wanita lainnya naik ke menara untuk menikmati keindahan taman itu dari atas. Para pelayan sibuk melayani majikan mereka dengan suguhan minuman anggur halus dan manisan. Ah, aku lupa untuk mengundang suamimu, kata Goa Toa Anyo kepada putri tirinya. Akan tetapi pada saat itu, kebetulan sekali Chen Chengki, mantu simen, memasuki taman karena dia pun ingin melihat taman yang baru dibangun oleh ayah mertuanya. Melihat mantut tirinya, Goa Toa Anyo segera menyuruh pelayan untuk memanggilnya dan mempersilahkan masuk ke dalam pondok di mana ia dan dua orang madunya bermain catur. Chen Chengki memasuki pondok itu. Melihat datangnya laki-laki muda ini, Yeulok dan Syuloh cepat bangkit dan hendak mengundurkan diri, akan tetapi Goa Toa Anyo berkata kepada mereka, dia bukan orang luar. Dia masih keluarga dekat maka tidak perlu kalian bersikap sungkan, lalu ia memperkenalkan dua orang madunya yang menjadi istri ketiga dan keempat itu kepada Chen yang cepat, memberi hormat kepada mereka. Orang muda itu lalu dipersilakan duduk. Aku melihat engkau. Setiap hari bekerja keras, bengun pagi sekali dan tidur sampai jauh malam. Kalau engkau bekerja terlalu keras membantu ayah mertua engkau bisa jatuh sakit. Maka marilah temani kami minum anggur dan menghibur diri di sini. Terima kasih atas keramahan ini sedikit pekerjaan yang saya lakukan tidak ada harganya untuk disebut, kata Chen merendah. Setelah minum beberapa cawan anggur, Chen menemani mereka bermain kartu, akan tetapi dia merasa kehilangan karena sejak tadi dia tidak melihat Kim Lian, istri kelemah dari ayah mertuanya yang pernah mengguncangkan hatinya karena kecantikannya. Dia lalu berpamit untuk berjalan-jalan di taman mengagumi keindahan taman itu. Istrinya tinggal bersama para istri ayahnya untuk melanjutkan permainan kartu. Chen merupakan seorang pria muda yang cukup ganteng, dengan pakaian sutra halus kepalanya memakai kain kepala berwarna biru, kakinya mengenakan sandal sutra hitam. Pada saat dia berjalan-jalan itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mendebarkan jantungnya, Kim Lian, istri kelima ayah mertuanya sedang bermain main seorang diri di kaki bukit dekat danau kecil penuh bunga teratai, dan ia menggunakan kipasnya mencoba untuk menangkap kupu-kupu yang beterbangan di sekelilingnya. Tiba-tiba Kim Lian yang sedang asik seorang diri itu mendengar suara Chen yang sudah berada di belakangnya. Ah, ibu kelima, engkau tidak tahu bagaimana menangkap kupu-kupu. Mari ku bantu engkau. Kim Lian membalikan tubuh dengan kaget dan melihat Chen, ia tersenyum akan tetapi pura-pura menegurnya. Hem, anak kurang ajar. Engkau mengejutkan aku saja akan tetapi sambil tersenyum, Chen Chengki melangkah maju, merangkul Kim Lian dan tanpa banyak cakap lagi mencium pipi dan bibirnya. Kim Lian mencoba untuk mendorong dada orang muda itu dalam perlawanan yang lemah. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara Ye U Lok memanggil-manggil dan mencarinya. Tentu saja kedua orang itu cepat memisahkan diri. Chen Chengki cepat menyelinap pergi meninggalkan Kim Lian yang sibuk membereskan rambut dan menyapu bibir dan pipi dengan saput tangannya agar tidak nampak bekas peristiwa itu. Setelah pembangunan taman dan pondok-pondok baru selesai, Si Men mulai banyak keluar lagi. Pada suatu hari, dia bertemu dengan dua orang tokoh sesat, yang berjuluk ular rumput dan tikus jalanan. Dua orang ini adalah tukang-tukang pukul atau pembunuh-pembunuh bayaran yang ditakuti orang karena kekejaman mereka, dan untuk beberapa tel perak saja mereka siap untuk membunuh orang tanpa berkedip. Si Men bukan hanya terkenal di kalangan atas, berhubungan baik dengan para pejabat dan pembesar, akan tetapi dia pun dikenal baik oleh para penjahat di kota Chengho dan daerahnya karena tidak jarang dia memberi bantuan uang kepada mereka, tentu saja dengan maksud untuk memperkuat kedudukannya. Ketika melihat dua orang penjahat ini, Si Men memperoleh suatu niat dan dia pun menahan kudanya. Aku mempunyai pekerjaan untuk kalian tentu saja dua orang penjahat, itu menjadi girang dan cepat menghampiri, karena pekerjaan yang diperintahkan Si Men berarti banyak uang sebagai imbalan atas jasanya. Airh, Kongcu yang mulia kami sudah seringkali menerima kehormatan dan hadiah darimu. Kongcu tahu bahwa untukmu, kami, siap memasuki lautan api, kami siap untuk membelamu sampai mati, Si Men membungkuk dan dengan suara berbisik-bisik dia menceritakan tentang pernikahan Nyonya Hwa dengan Tabib Kiang. Saudara-saudara, aku akan berterima kasih sekali kalau kalian mau menghajar Tabib Kiang yang tak tahu diri itu, dia mengeluarkan uang 5 ons perat. Nah, ini hadiah pertama untuk saat ini. Kalau kalian melasanakan tugas dengan baik aku akan memberi lebih banyak lagi. Setelah 2 bulan menikah, mulailah timbul penyesalan di hati Nyonya Hwa. Ia merasa tidak puas mempunyai suami Tabib itu, karena di lubuk hatinya ia telah jatuh cinta kepada Si Men. Seringkali ia mengusir keluar Tabib Kiang dari kamar tidurnya dan suami itu tidur di dalam toko obatnya. Siang malam kini ia menyesali nasibnya mengapa Si Men tidak memboyongnya ke dalam rumahnya. Ia merasa menyesal sekali memilih Tabib Kiang yang kurus kecil itu sebagai suaminya. Tabib Kiang juga merasa tak senang, baru satu bulan saja menjadi suami janda muda yang cantik itu, istrinya sudah tidak mau lagi melayaninya, bahkan seringkali menghina dan mengusirnya. Padahal dia telah berusaha sedapat mungkin untuk memenangkan cintanya. Pagi itu, setelah semalam gelisah tak dapat tidur karena ditolak memasuki kamar oleh istrinya, Tabib Kiang membuka toko obatnya dengan bersungut-sungut. Ketika dua orang laki-laki itu, si ular rumput dan si tikus jalanan memasuki tokonya, dia menyambut mereka dengan muka muram, lalu bertanya dengan kasar apa yang mereka kehendaki. Tabib Kiang, apakah engkau lupa kepadaku, orang yang telah meminjamkan uang 30 ons pelak itu? Dengan bunganya, sekarang hutangmu menjadi 48 ons, dan aku akan kembali datang untuk minta kembali uangku, kata si ular rumput sepasang metel. Tabib itu terbelalak, ia mengamati orang itu dengan alis berkerut. Siapakah engkau? Aku tak pernah mengenalmu. Bagaimana engkau berani menyatakan bahwa aku berhutang kepadamu? Jangan pura-pura tidak kenal. Aku adalah Luhwa, kau ingat? Hayo kembalikan uangku yang kau pinjam hati Tabib Kiang memang sedang dongkol dan marah karena sikap istrinya. Kini ada orang mengatakan bahwa dia punya hutang dan harus membayar, tentu saja dia menjadi semakin marah. Sudahlah, bayar saja, kawan, engkau kan sekarang sudah kaya kata si tikus jalanan menyeringai. Apa? Aku tidak sudah bayar. Kalian adalah bangsat-bangsat yang hendak memeras orang mentaknya marah. Si ular rumput melangkah maju dan memukul muka Tabib itu sampai hidungnya mengucurkan darah. Si tikus menarik laci amari yang penuh obat dan melemparkan laci berikut guci-guci dan botol-botol obat sehingga berserakan ke atas jalan. Akan kutuntut kalian, jahanam-jahanam Tabib Kiang berteriak marah. Sebuah pukulan kembali mengenai mukanya. Hahaha, sepagi ini engkau sudah mabuk si tikus jalanan mengejek. Tabib Kiang berteriak-teriak dan datanglah petugas keamanan yang sedang melakukan perondaan. Mereka bertiga dibawa ke pos keamanan. Sementara itu, Nyoyahuwa yang melihat semua peristiwa itu, diam-diam merasa puas bahwa suami yang tidak disukainya itu dipukuli orang lalu memerintahkan nenek Bi untuk menutup toko, membuang papan nama. Sedangkan guci-guci dan botol-botol obat yang berserakan di jalanan telah habis dipunguti orang lewat. Segera setelah dia mendengar peristiwa itu, si men mengiring utusan yang membawa surat dan bingkisan kepada Hakim Siyeh, sahabat baiknya yang menangani perkara itu. Dan pada keesokan harinya, ketika pengadilan dibuka dan tiga orang yang berkelahi itu dihadapkan Hakim, terjadilah peradilan yang membuat Tabib Kiang merasa terkejut, heran dan juga tak berdaya. Hem, jadi kamu yang bernama Tabib Kiang kenapa kamu tidak mau membayar hutangmu, padahal kamu mempunyai uang untuk membayarnya? Perbuatan itu sungguh tidak patut, kata Hakim Siyeh. Sungguh hamba tidak mengerti, Tabib Kiang membantah. Hamba sama sekali tidak berhutang apapun juga kepada orang itu. Ketika hamba membantah, dia dan temannya memukuli hamba dan merusak toko hamba, akan tetapi jawaban ini mengakibatkan si Tabib yang malang dipukul 30 kali di punggungnya dengan pecut bambu oleh para alkojok pengadilan. Kemudian Tabib Kiang diharuskan membayar kembali 30 hon sperak, kalau tidak, maka dia akan dijatuhi hukuman berat dalam penjara. Sambil meringis dan menangis, dikawal oleh dua orang petugas pengadilan, Tabib Kiang mengunjungi istrinya dan merengek minta agar uang itu dibayarkan. Nyonyahwa meludahinya. Tidak satu sempun engkau membawa uang ketika engkau pindah ke sini, dan sekarang engkau malah minta aku membayar hutangmu wanita itu memaki. Kalau saja aku tahu manusia macam apa adanya engkau dulu aku tidak sudi menikah denganmu, kura-kura menjemukan, tanpa malu-malu lagi Tabib Kiang menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya Nyahwa agar suka menolongnya. Wanita itu dengan ketus mengatakan bahwa ia akan menolongnya untuk yang terakhir kali dan sejak saat itu tidak sudi lagi melihat mukanya, dan tidak ada hubungan apapun antara mereka lagi. Si ular rumput dan si tikus jalanan pergi dengan senyum puas samlil membawa 30 hon sperak, sedangkan Tabib Kiang hanya dapat menangis ketika ia harus meninggalkan rumah wanita yang pernah menjadi istrinya. Tanpa satu seninpun dalam sakunya, hanya buntalan pakaiannya seperti ketika dia pertama kali masuki rumah itu, penuh rasa pensaran di dalam hatinya. Ribuan orang seperti Tabib Kiang boleh menangis sampai mati penasaran, namun siapa dapat menolongnya? Siapa mampu merubah jalannya persidangan di pengadilan yang sudah dicengkeram oleh kekuasaan uang suapan yang amat besar? Peristiwa seperti itu terjadi terus, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan abad demi abad. Setelah mengusir suaminya dan menutup toko obat, Nyonyahwa mengutus Nenek Bi, mengadakan kontak dengan Simon dan akhirnya Simon mengirim pesan agar semua harta benda milik janda itu dipindahkan ke rumahnya, dan dia menentukan hari baik untuk menerima janda itu sebagai istiria yang ke-6. Dengan jantung berdebar karena merasa tegang dan bahagia, pada hari yang ditentukan pagi-pagi sekali Nyonyahwa sudah naik joli dipikul menuju ke rumah keluarga Simon. Ia tidak tahu bahwa saat ini Simon menanti dengan hati dendam dan dia sudah mengambil keputusan untuk menghajar istri barunya yang telah berani mendahuluinya dan memilih pria lain seperti Tabib Kiang menjadi suaminya. Ketika joli itu tiba di pintu gerbang dan diturunkan, tidak ada seorang pun yang melakukan penyambutan. Sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, seorang pengantin wanita tidak akan keluar dari joli sebelum pihak keluarga pengantin pria datang menyambut. Karena itu, Nyonyahwa menanti di dalam jolinya berjam-jam lamanya. Akhirnya, Mong Yeulok, istri Simon yang ketiga, merasa kasihan dan ia pun pergi menemui Goat Toanyo. Toachi adalah Nyonya rumah, sudah menjadi kewajibanmu untuk melakukan penyambutan. Suami kita akan marah kalau engkau tidak melakukannya, Toachi Goat Toanyo mengerutkan alisnya. Ia merasa tidak senang suaminya mengambil seorang istri baru pula dan suaminya tidak memesan apa-apa kepadanya untuk melakukan penyambutan. Namun, wataknya memang pemurah memaksa ia untuk keluar menyambut. Barulah Nyonyahwa terlepas dari siksaan ketika akhirnya tira jolinya disingkap dan ia dipersilakan turun, lalu digandeng oleh Goat Toanyo memasuki pondok yang telah disediakan untuknya di dalam perumahan besar itu. Akar tetapi, malam itu Simon tak pernah muncul dan Nyonyahwa menanti dengan hati gelisah semalam suntuk. Simon sengaja membiarkan saja dan malam itu dia tidur di pondok Kim Lian. Baru pada keesokan harinya Simon memanggilnya dan secara resmi memperkenalkan Nyonyahwa sebagai istri ke-6 kepada istri-istri yang lain. Namun malamnya, Simon juga tidak datang berkunjung dan melewatkan malam itu di dalam kamar Yew Lok, istrinya yang ketiga. Pada malam ketiga, ketika Simon belum juga datang mengunjunginya, Nyonyahwa merasa demikian malu dan berduka sehingga ia menjadi mati gelap dan melakukan perbuat nikat. Ciu Hwa, pelayannya, menjerit ketika memasuki kamar, melihat majikannya itu dalam pakaian pengantin, menggantung diri di tiang pembaringan menggunakan sabuk sutranya. Ciu Hwa berlari ke pondok Kim Lian yang tak jauh dari situ. Kim Lian dan pelayannya, Chun Bwe, berlari-lari ke kamar Nyonyahwa. Dengan tenang Kim Lian menggunakan gunting dan memotong tali sutra yang menggantung leher wanita itu. Bersama-sama mereka menurunkan tubuh Nyonyahwa dan dan merebahkannya ke atas pembaringan. Untung belum terlambat, karena wanita yang malang itu masih bernafas walaupun dalam keadaan tak sadar diri. Pada waktu itu, Simon sedang minum-minum ditemani istrinya yang ketiga. Yew Lok sudah menegurnya tentang sikapnya terhadap istri ke-enam, membiarkan istri baru itu sampai tiga malam lah akan merasa tersinggung sekali, demikian Yew Lok memperingatkan suaminya. Ah, jangan ikut-ikut, biarkan aku mengendalikannya, biar ia tahu rasa. Tanpa memberi kabar, ia telah berani menerima tabib Ki yang sebagai suaminya lah harus tahu bahwa aku tak boleh disamakan dengan laki-laki macam itu, dan aku tidak perlu berlari-lari mengejarnya pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut di luar kamar dan seorang pelayan wanita melapor dengan muka pucat. Nyonya ke-enam menggantung diri, nyonya ke-lima minta agar Kongcu suka datang ke sana sekarang juga. Nah, apaku bilang Yew Lok mencela suaminya. Engkau tidak mendengarkan kata-kataku dan sekarang malah petaka datang menimpa, lapun lari keluar kamar untuk memberi tahu kepada Goat To'anyo dan para madu yang lain. Si menenak-enak saja melanjutkan minumnya, tanpa bangkit dari tempat duduknya. Goat To'anyo dan para madunya berlarian menuju ke pondok baru dan mereka mendapatkan madu baru itu berbaring dengan muka pucat dan kelelahan, namun sudah tertolong nyawanya. Pada keesokan harinya, si men berkata kepada istri-istrinya yang lain, jangan kalian tertipu olehnya lah sudah merencanakan semua itu, hanya untuk mencari perhatian. Aku tidak percaya ia akan membunuh diri dengan sungguh-sungguh. Dan aku akan menghajarnya malam ini, biar kulihat ia menggantung diri di depan mataku. Benar saja malam itu si men memasuki kamar Nyonya Hwa dengan sebatang cambuk disembunyikan di dalam lengan bajunya. Kim Lian dan Yew Lok diam-diam mengintai dari luar pintu kamar dan mendengarkan dengan jantung berdebar tegang. Ketika memasuki kamar, si men mendapatkan Nyonya Hwa menangis dan menyembunyikan mukanya ke dalam bantal. Kalau engkau benar-benar ingin menggantung diri, kenapa engkau memilih rumahku untuk melakukannya? Si men berteriak marah. Engkau seharusnya melakukannya di dalam rumah suamimu yang terakhir ini, si kura-kura gila itu. Aku ingin melihat engkau gantung diri dia melempar tali yang sudah dibawanya ke tubuh Nyonya Hwa. Wanita itu terkejut menjerit dan ketakutan. Turun dari pembaringan itu, dan tanggalkan pakaianmu berlututlah dia menbentak dengan suara penuh ancaman. Melihat wanita itu tidak segera mentaati perintahnya, si men menangkap lengannya, menyeretnya turun dari pembaringan dan memukulnya tiga kali dengan cambuknya. Nyonya Hwa menjerit kesakitan dan ketakutan, lalu menanggalkan pakaiannya dengan jari-jari tangan gemetar, kemudian ia berlutut di depan kaki si men. Dalam keadaan telanjang bulat dan berlutut ini, si men menumpahkan semua kemarahan dan sakit hatinya, mengapa wanita itu tidak sabar menantinya, bahkan menikah dengan seorang laki-laki tak berharga seperti Tabib Kiang, dan lebih lagi, membiayai orang itu untuk membuka sebuah toko untuk menjadi saingannya. Setelah habis kata-kata si men dan orang ini berhenti untuk mengambil nafas, Nyonya Hwa berkata lirih dan halus. Maafkan aku, aku merasa menyesal sekali akan tetapi, harap ingatlah betapa engkau tidak pernah memperlihatkan diri atau memberi kabar kepadaku. Siang malam aku merindukanmu, menanti dengan sia-sia, sampai aku jatuh sakit dan muncullah orang itu, sebagai Tabib untuk mengobatiku. Dia mempergunakan kesempatan melihat keadaanku yang buruk untuk memujukku ah, betapa menyesal aku, betapa pahit aku harus mengalami akibat dari semua itu. Maukah engkau mengerti dan mengampuniku? Aku mendengar bahwa engkau membujuk Tabib Gendeng itu untuk menuntut aku mengenai barang-barang yang kau titipkan kepadaku. Benarkah? Ah, itu tidak benar. Biarlah aku mati secara tidak wajar kalau aku pernah mengusulkan hal semacam itu. Si men merasa puas dan kemesraannya terhadap wanita ini pulih kembali. Dia melemparkan cambuknya dan membantunya bangkit dan mengenakan pakaiannya kembali. Dengan lembut dia memeluknya. Sekarang semua telah baik kembali, sayang, semenjak hari itu, si men melekat kepada istri barunya yang kini tidak lagi dipanggil Nyonya Hwa, melainkan Nyonya Keenam atau Nyonya Peng, nama kecilnya. Setiap malam dia tidur di pondok istri baru ini dan hampir sama sekali tidak mempedulikan para istrinya yang lain. Yang paling menderita ada Yahkim Lian, akan tetapi maklum bahwa suaminya sedang tergila-gila kepada istri barunya, tidak ada lain hal yang dapat dilakukan kecuali berusaha menyebar bibit permusuhan antara Nyonya Peng dan Goa Toa Nio. Ia mencela Nyonya Peng, sebaliknya di depan Nyonya Peng ia mencela Goa Toa Nio, dan karena Nyonya Peng adalah seorang yang pekarasa dan mudah dipengaruhi, sebentar saja ia menjadi akrab sekali dengan Kim Lian. Agaknya bintang peruntungan si men memang sedang cemerlang. Masuknya Nyonya Peng menjadi istrinya, menambah jumlah kekayaan karena janda itu membawa banyak harta. Semua perusahaannya berjalan dengan lancar dan menguntungkan para pegawainya setia dan bekerja sungguh-sungguh dan dia pun pandai mempergunakan tenaga orang-orang yang cakep. Simon memang seorang pedagang dan pengusaha yang pandai dan ulet sehingga kekayaannya makin bertambah saja. Di samping perusahaan yang semakin maju, dia pun tiada hentinya mengejar kesenangan. Di samping enam orang istrinya dan empat orang pelayan cantik, dia masih sering pergi mengunjungi rumah-rumah pelesir. Kini, untuk melengkapi sarana kesenangan di dalam rumahnya, dia mengundang seniman musik Liming, kakak dari BHWA gadis penyanyi yang menjadi kekasihnya itu, untuk melatih empat orang pelayannya bermain musik. Kini empat orang pelayan yang juga menjadi kekasih si men itu mulai pandai bermain suling dan sitar sehingga tanpa mengundang rombongan penyanyi, mereka dapat menghibur hati si men dengan musik yang mereka mainkan sendiri. Dengan adanya Chen Chengki, mantunya, si men membuka sebuah perusahaan baru, yaitu rumah gadai. Berkat kerajinan dan ketekunan Chen Chengki yang mencurahkan seluruh tenaga dan perhatiannya untuk mengurus rumah gadai itu, maka perusahaan ini berjalan dengan lancar dan sebentar saja memperoleh kemajuan pesat. Mantuku, kata si men pada suatu hari ketika mereka makan siang bersama, aku puas sekali melihat kemajuanmu. Aku merasa girang bahwa dalam perusahaan, aku dapat mengandalkanmu sepenuhnya. Ayahmu di Kai Hang Hu akan girang pula mendengar ini. Pepatah mengatakan bahwa kalau orang tidak mempunyai putra sendiri, dia harus mengandalkan putra mantunya. Dan andai kata aku tidak mempunyai putra, maka segala milikku kelak tentu akan kuwariskan, kepadamu dan isterimu. Si men sama sekali tidak pernah mimpi bahwa orang muda yang cerdik ini kelak akan menjadi duri dalam daging. Orang tak akan pernah puas dengan keadaannya. Beberapa bulan kemudian kelekatan si men kepada istri barunya pun mengurang dan dia mulai lagi pergi keluyuran malam ke rumah-rumah pelesiran untuk mencari gadis-gadis baru. Pada suatu malam si men pulang dari rumah pelesir dan pada waktu dia lewat di depan pekarangan rumahnya, dia melat siau giok, pelayan go atau anio, keluar membawa meja sembah yang kecil. Dia cepat bersembunyi dan mengintai. Tak lama kemudian keluarlah go atau anio dalam pakaian sembah yang menyapu tanah di depan meja sembah yang dengan sapu, lalu berlutut di atas bantalan lutut, membakar dupa dan bersembah yang terdengar wanita itu mengeluarkan kata-kata lirih dalam sembah yangnya. Saya, gadis keturunan Wu, melihat betapa suami saya, Simon, membiarkan dirinya tenggelam ke dalam rumah pelesir. Dari enam orang istrinya, tak seorang pun dia mendapatkan putra. Jika dia meninggal kelak, tidak ada putranya yang akan membersihkan kuburannya dan menyembah yanginya. Siang malam hati saya gelisah. Siapa yang akan merawatnya dalam usia tuanya? Karena itu, saya mohon berkah semoga dia mau mendekati saya satu kali lagi saja agar dia bisa mendapatkan seorang anak laki-laki untuk menyambung keturunannya. Inilah permohonan saya. Mendengar ini, Simon merasa terharu sekali. Bagaimana dia sampai dapat melupakan dan menyianyikan wanita yang demikian mencinta dan setia kepadanya, yang bersembah yang di malam musim salju yang dingin untuk dirinya? Dia tak dapat menahan keharuan hatinya lagi, keluar dari tempat sembunyinya dan merangkul istri pertamanya itu. Goat To'anio terkejut sekali dan mencoba untuk melepaskan diri, namun Simon memeluknya dengan erat. Istriku, aku telah bersikap bodoh. Engkau adalah istriku yang paling baik, aku telah bersikap buruk dan tidak adil kepadamu dan aku merasa menyesal sekali. Hem, tidak keliru kah engkau? Bukankah aku hanya seorang wanita yang tidak berharga untuk cintamu, seorang wanita yang kau benci Simon tidak menjawab, hanya menggandeng tangannya dan mengajaknya kembali ke kamarnya? Kini, di bawah sinar lampu dia seperti melihat seorang Goat To'anio yang baru. Seperti baru nampak olehnya betapa wanita ini amatanggun, seperti Kuan L.M. Pousat. Ah, betapa mataku seperti buta dan telingaku seperti tulis selama ini. Betapa besar dosaku kepadamu. Aku tergila-gila kepada batu-batu jalan dan menyianyikan batu kemala. Maafkan aku, beribu maaf melihat betapa Goat To'anio hanya menundukan muka dan tidak memandangnya, Simon berlutut di depannya. Istriku yang baik, maafkan aku berkali-kali dia berbisik. Goat To'anio tetap tidak mau melihatnya. Ratap tangismu menyedihkan dan menjemukan. Biarku panggil pelayan, ia memanggil Siaw Giyok. Simon cepat bangkit berdiri dan berkata kepada Siaw Giyok. Cepat bawa masuk meja sembahyang yang berada di luar itu, nanti tertutup salju. Sudah sejak tadi dibawa masuk, jawab Siaw Giyok. Mendengar ini, Goat To'anio tak dapat menahan senyumnya karena merasa geli. Hem, apakah engkau tidak malu berpura-pura seperti ini di depan pelayan Siaw Giyok mengundurkan diri melihat suasana itu dan Simon kembali menjatuhkan diri berlutut. Sekali ini Goat To'anio merasa kasihan dan ia pun membantu suaminya untuk bangkit dan mereka duduk berdampingan, diseguhi teh oleh pelayan mereka. Malam itu Simon tidur di dalam kamar istrinya yang pertama, hal yang sudah berbulan-bulan tak pernah terjadi. Dan dengan sepenuh hati dan perasaannya, Lai Wong, seorang DL antara pegawai-pegawal kepercayaan Simon, mempunyai seorang esteri yang muda dan cantik manis bernama Lian Chu. Usianya baru 24 tahun, wajahnya manis sekali dan bentuk tubuhnya indah menggairahkan. Lai Wong membawa istri yang baru dikawini itu ke dalam rumah keluarga Simon di mana dia tinggal di bagian belakang, bagian perumahan para pegawai. Tentu saja sepasang metu Simon yang tajam seperti macu burung elang melihat anak ayam kalau dia melihat wanita itu tidak melewatkan kemanisan wajah dan kemontokan tubuh istri Lai Wong itu. Maka, berkobarlah api gairah terhadap Lian Chu dalam benak Simon. Pada suatu hari, Simon mengutus Lai Wong pergi ke Heng Chou untuk menyerahkan bingkisan berupa seperangkat pakaian indah untuk Jenderal Cai Cheng, seperti yang biasa dilakukannya untuk mengambil hati para pembesar. Perjalanan jauh ini bagi Lai Wong akan memakan waktu sedikitnya 4-5 bulan dan hal ini sudah diperhitungkan baik-baik oleh Simon. Baru beberapa hari setelah Lai Wong pergi, ketika itu Goa Toa Anyo sedang mengunjungi tetangga dan kebetulan pada sore harinya Simon pulang. Di ruangan belakang yang sunyi, ketika dia berjalan agak terhuyung karena terlalu banyak minum arak, dia berpapasan dengan Lian Chu. Melihat wanita ini, tanpa banyak cakap lagi Simon menangkapnya, merangkul dan mencium bibirnya. Kalau engkau bersikap manis kepadaku dan mau melayaniku, engkau akan kuberi pakaian sebanyak yang kau kehendaki, katanya berbisik. Sambil tertawa lirih, Lian Chu melepaskan diri dan lari tanpa berkata apapun. Simon lalu menemui Xiao Giok, pelayan Goa Toa Anyo. Berikan, kain biru ini kepada Lian Chu untuk membuat gaun. Pakaian yang dipakainya itu tidak cocok untuknya, tentu saja Xiao Giok dapat menangkap apa yang terkandung dalam hati majikannya terhadap Lian Chu lah membawa kain itu kepada Lian Chu yang menerimanya dengan kedua pipi berubah merah. Akan tetapi apa yang harus dikatakan kalau Goa Toa Anyo menanyakan dari mana aku memperoleh pakaian baru ini? Jangan khawatir, jawab Xiao Giok. Majikan kita akan dapat memberi keterangan untuk itu. Dan kalau engkau mau melayaninya, engkau akan menerima hadiah lebih banyak lagi. Tapi apa yang harus kulakukan? Menantinya di kamarku? Dan kapan? Tidak baik kalau dia masuk ke kamarmu, akan ketahuan oleh para pelayan lainnya. Lebih baik engkau pergi ke taman, dan masuk ke pondok musim semi yang sunyi dan kosong. Di sana takkan ketahuan siapapun. Dan malam itu terjadilah pertemuan yang asik dan panas, penuh dengan kemesraan cinta curian. Perjinaan atau cinta curian mengandung minyak bakar yang menambah berkobarnya nafsu berahi. Secara kebetulan sekali, malam itu Kim Lian yang merasa kesepian karena beberapa bulan suaminya tak pernah datang mengunjunginya, berjalan-jalan dalam taman yang luas itu. Ketika tak berjalan dekat pondok musim semi, ia mendengar suara dan wanita yang mencurigakan lalu mendekat dan mengintai. Dapat dibayangkan betapa marah dan panas hatinya ketika ia melihat adegan yang terjadi di pondok antara suaminya dan istri Lai Wang, pegawai terpercaya itulah membuka pintu dan memasuki pondok. Pria dan wanita yang sedang asik itu cepat memisahkan diri dan Lian Chu bergegas lari meninggalkan pondok sambil menjawab bahwa ia ke situ mencari bunga salju. Sungguh tak tahu malu kau, kata Kim Lian kepada si men setelah wanita itu melarikan diri. Bermain gila di sini dengan istri pegawai mu sendiri. Hayo katakan, berapa lama engkau berpacaran dengan wanita itu? Mengaku terus terang atau aku akan melapor kepada Goa Toa Anyo sambil menyeringai, si men merangkul Kim Lian. Hush, jangan keras-keras, nanti orang lain mendengarnya. Terus terang saja, baru sekali ini terjadi. Bohong. Awas, akanku selidiki si men hanya tertawa dan mengaku salah. Ketika melakukan penyelidikan dan merasa yakin memang baru sekali itu suaminya berjina dengan Lian Chu, Kim Lian merasai ega. Dengan cerdik ia menggunakan kesempatan ini untuk menekan si men sehingga suaminya itu terpaksa harus bersikap baik dan manis kepadanya, menuruti keinginannya karena Kim Lian mau membantunya untuk melanjutkan hubungannya dengan istri Lai Wong itu. Pertemuan gelap itu pun dapat dilanjutkan berkat bantuan Kim Lian. Beberapa bulan telah lewat semenjak si men menikmati hubungan gelapnya dengan Lian Chu, istri pegawainya sendiri yang dipercaya. Hampir setiap hari dia mengadakan pertemuan penuh kehangatan dengan Lian Chu, sekali ini tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti pada pertemuan pertama kali di pondok musim semi, melainkan di pondok Kim Lian. Pada suatu hari, selagi para istri si men bersenang-senang di dalam taman, ayun-ayunan, penjaga melaporkan akan kembalinya Lai Wong, pegawai yang diutus ke kota Heng Chou itu. Ketika Lai Wong menuju ke bagian belakang dari perumahan itu, ketika mencari istrinya, dia bertemu dengan San Siu Oh istri keempat si men yang seperti biasa bertugas di dapur karena kepandainya dalam hal memasak. Melihat pegawai yang dipercaya ini, Siu Oh menegurnya dan menyuguhkan teh. Apakan engka sudah makan? Belum. Saya ingin memberi hormat dan menghadap Goa Toa Nio, akan tetapi ia bersama para nyonya majikan lain berada di taman. Di manakah istri saya? Kenapa ia tidak kelihatan di dapur membantumu seperti biasa Siu Oh mencibirkan bibirnya? Membantu di dapur? Huh, istrimu akan menjadi seorang nyonya besar semenjak engkau pergi. Tugas satu-satunya hanyalah untuk menemani, percakapan itu terhenti dengan munculnya Goa Toa Nio. Nyonya ini menyalam dan menanyakan berita tentang tugasnya, lalu menghadiahkan dua guci arak. Kemudian muncul pula Lian Chu dan diiringkan istrinya, Lai Wong kembali ke kamarnya sendiri untuk bertukar pakaian dan makan. Wah, agaknya engkau bersenang-senang dalam perjalananmu, engkau menjadi semakin gemuk kata Lian Chu. Pada sore harinya, Si Men pulang dan menerima laporan yang lengkap dari Lai Wong tentang perjalanannya. Si Men menyatakan kepuasannya dan memberinya hadiah beberapa onsperat. Pada keesokan harinya, Lai Wong dapat bertemu empat metu dengan San Siu Oh dan dia menuntut keterangan lebih jelas mengenai istrinya. Untuk membuka mulut istri keempat majikannya itu, Lai Wong memberi oleh-oleh sapu tangan sutra halus, beda Heng Chou yang terkenal sebanyak empat dos, beberapa dos gincu dan alat-alat kecantikan. San Siu Oh yang merasa iri dan tidak senang kepada Lian Chu yang berjina dengan suaminya, lalu menceritakan segala hal yang telah terjadi semenjak Lai Wong pergi. Selama, empat bulan ini istrimu bermain gila dengan si Men. Pelayan Siu Giok menjadi perantaranya, dan Kim Lian bahkan memberikan kamarnya kepada mereka untuk bermain gila hampir setiap hari, dari pagi sampai malam atau dari malam sampai pagi. Istrimu melayani si Men disanalah menerima banyak pakaian, perhiasan dan uang yang banyak. Lai Wong merasa terkejut, marah dan berduka. Dia suka minurnarak, maka untuk menghibur hatinya, dia minum sampai mabuk. Malam itu, dalam keadaan mabuk, dia menggeledah tempat pakaian istrinya dan menemukan kain sutra biru yang berkembang indah. Dari mana kau memperoleh kain ini? Tanyanya kepada istrinya. Lian Chu tertawa menyembunyikan perasaan hatinya yang tidak enak. Pertanyaan bodoh. Tentu saja ku dapat dari nyonya pertama. Lalu dari mana lagi kau kiralah memberi kepadaku untuk membuat gaun, akan tetapi, aku belum mempunyai waktu untuk mengerjakannya, lai Wong menampar muka istrinya. Perempuan tak tahu malu. Engkau masih mencoba untuk menyangkal dan menutup-nutupi kebusukan itu dengan kebohongan. Aku mempunyai saksi-saksi bahwa selama ini engkau telah menyerahkan dirimu kepada seekor babi hutan yang tidak berperi kemanusiaan. Lian Chu mulai menangis. Laki-laki jahat. Kesalahan apa yang telah kulakukan kepadamu maka engkau berani memukul dan memaki aku? Mulut-mulut jahat telah memujukmu memusuhi istrimu sendiri. Aku datang dari keluarga baik-baik, dan jika aku pernah melakukan penyelewengan selangkah saja, biar aku terkutuk dan nama kehormatanku menjadi ternoda lai Wong menjadi ragu-ragu dan dia pun pergi tidur karena kepalanya terasa pening oleh mabuknya. Akan tetapi, hatinya yang masih penasaran membuat lai Wong suka bicara tidak karuan selagi dia mabuk. Hari-hari berikutnya, dalam keadaan mabuk, di ruangan para pegawai dan pelayan, di depan para pegawai lainnya, dia memaki-maki simen. Pegawai lain yang bernama Lai Seng, mendengar semua ini cepat pergi melaporkan kepada Kim Lian dan Ye U Lok. Dia memaki-maki majikan simen sebagai babi hutan, bahkan menyatakan nyonya kelima sebagai racun yang jahat, dan dia berbicara tentang pisau yang akan masuk dalam keadaan putih kemudian keluar dalam keadaan merah. Mendengar ini, tentu saja Kim Lian dan Ye U Lok menjadi ngeri dan ketakutan. Cepat Kim Lian menemui suaminya dan dengan wajah lesu dan ketakutan, ia menceritakan tentang ancaman lai Wong terhadap mereka. Ah, dari siapa dia dapat mengetahui itu si men bertanya marah, dan dari para pelayan, akhirnya dia tahu bahwa lai Wong mendengar tentang keserongan istrinya itu dari San Siu Oh, istrinya yang keempat. Dengan marah si men lalu menghukum Siu Oh dengan cambukan, kemudian menyuruh istri keempat itu menanggalkan baju atasnya sehingga ia tidak dapat pergi kemana-mana kecuali di dapur bersama para pelayan wanita lainnya. Kemudian si men mencari kesempatan untuk bertemu dengan Lian Chu dan membicarakan urusan itu. Ah, tidak perlu diperhatikan orang seperti dia itu. Kalau dia sedang mabuk, apapun diucapkannya. Dia seperti seekor anjing yang banyak menggonggong akan tetapi tidak menggigit. Hidupnya bergantung kepadamu, dia tidak begitu tolol untuk memotong putus cabang di mana dia sendiri duduk. Harap jangan perdulikan ucapan-ucapannya. Saya tanggung dia tidak akan melakukan sesuatu yang jahat kata Lian Chu. Siapa sih yang mengabarkan begitu? Lai Seng yang mengatakannya kepada istriku kelima. Ah, si Lai Seng. Tentu saja, dan aku mengerti mengapa ada menyebarkan desas-desus itu. Dia merasa iri setengah mati karena engkau agaknya lebih percaya kepada suamiku daripada dia. Akan tetapi sebaiknya kalau engkau dapat memberi suamiku sedikit modal agar dia dapat bekerja sendiri di luar rumah ini. Dengan demikian kita dapat mengadakan pertemuan setiap saat tanpa merasa terganggu. Agaknya engkau benar, kata Si Men dan beberapa hari kemudian Si Men memanggil Lai Wong dan memberinya enam bungkus perak. Ambilah enam bungkus perak ini yang isinya tiga ratusan perak. Bukalah sebuah kedai arak di ujung jalan agar engkau dapat bekerja sendiri dan memperoleh penghasilan yang baik. Tentu saja Lai Wong merasa girang bukan main, mengaturkan terima khadih berkali-kali kemudian membawa bungkusan-bungkusan itu dan menemui istrinya yang menyambutnya dengan gembira. Air, kiranya Kong Chu Si Men amat baik kepada kita. Lihat, dia memberi tiga ratusan perak dan dengan modal ini aku dapat membangun sebuah rumah dan berdagang sendiri. Nah, lihat saja betapa salahnya dugaanmu semula. Akan tetapi mulai sekarang jangan lagi engkau berjudi dan jangan suka bermabuk-mabukan. Lai Wong menyanggupi dan mulai mencari tempat dan seorang pengurus yang cakep. Akan tetapi, ternyata dia pulang dalam keadaan mabuk pula. Begitu Lai Wong pulas, seorang pelayan wanita memberi isyarat kepada Lian Chu yang segera diam-diam meninggalkan kamar untuk menemui panggilan Si Men ia sama sekali tidak mengira bahwa Si Men memang sengaja mengatur agar ia meninggalkan suaminya malam itu. Kurang lebih jam sembilan malam, suara San Su Oh, istri keempat dari Si Men, menggugah Lai Wong. Bangunlah, saudara Lai Wong. Bangun dan lihat istrimu menyeleweng lagi dengan laki-laki itu di daem taman. Bagaimana engkau bisa enak saja tidur Lai Wong terbangun dan tidak melihat Lian Chu di sisinya. Seketika dia menjadi berang dan penuh cemburu. Dia meloncat turun dan lari memasuki taman. Akan tetapi di dalam kegelapan itu, kakinya terjegal sesuatu yang membuat dia jatuh dan pada saat itu terdengar pula benda jatuh yang mengeluarkan bunyi seperti jatuhnya sebatang pisau. Kemudian, tiba-tiba muncul lima orang laki-laki pelayan yang segera mengeroyok dan memukulinya sambil berteriak maling berkali-kali. Akan tetapi aku adalah Lai Wong. Pagawe di sini Lai Wong merontak untuk melepaskan diri dari pegangan mereka. Aku hanya mencari istriku. Apa maksud kalian menyerangku seperti ini? Akan tetapi lima orang pelayan itu menyerapnya keseram di depan yang terang dan di situ si men sudah duduk menanti dengan wajah menunjukkan kemarahan. Bawa dia ke sini bentaknya. Lai Wong berlutut di depan majikannya, yakin bahwa dia tidak bersalah, dan memberi penjelasan. Saya terbangun dari tidur, karena tidak melihat istri saya di samping saya, saya lalu keluar untuk mencarinya. Kesalahan apakah yang saya lakukan? Mengapa saya dituduh sebagai pencuri mendengar ini, musuh dan saingannya, Lai Seng, orang kepercayaan si men yang kedua, melangkah maju dan sambil tersenyum mengejek dan menyerahkan sebatang golok kepada majikannya. Senjata ini kami rampas darinya, katanya. Aha! Kalau begitu dia benar-benar mempunyai alamat jahat untuk membunuhku teriaksi menmarah. Binatang pun takkan demikian hianat dan curang seperti manusia ini. Dengan hati murni aku hendak menolongnya, memberinya 300 on sperak agar dia dapat bekerja sendiri dan hidup tenang dan berkecukupan, dan sebagai balas jasa. Dia malah berkeliaran di malam hari hendak berniat jahat membunuhku. Kalau tidak begitu, mau apa dia membawa-bawa golok tajam dia lalu memerintah kepada para pegawainya. Bawa dia ke dalam kamarnya untuk mengambil kembali uang 300 ons yang dia terima dariku. Sementara itu, keributan itu terdengar oleh Lian Chu, istri Lai Wong yang sedang bercakap-cakap dengan pelayan lain, sama sekali tidak menyangka akan datangnya malah petaka yang menimpa diri suaminya itu. Ia cepat lari ke kamarnya dan melihat kamar itu penuh orang. Melihat betapa suaminya menjadi orang tertuduh dan semua orang mencari 300 ons sperak itu, Lian Chu menjadi marah kepada suaminya. Inilah akibat dari kesukaanmu mabuk-mabukan ia berteriak sambil menangis. Betapa seringnya aku memperingatkanmu, dan sekarang dalam keadaan mabuk engkau berani menyerang orang dengan golok. Lian Chu mengeluarkan enam bungkus uang perak yang belum pernah dibuka itu dari dalam peti dan menyerahkannya kepada orang-orang yang membawa Lai Wong kembali kepada majikan mereka. Semen membuka bungkusan-bungkusan uang itu satu demi satu, di bawah sinar lampu dan pandang mata para pembantunya. Dan semua orang terkejut melihat bahwa hanya satu bungkus saja berisi perak, sedangkan lima bungkusan yang lain berisi tembaga yang tidak berharga. Pembunuh dan perampok kau bentak si men dengan marah. Dimanakah sembunyikan lima bungkusan perak itu? Tapi, tapi, Kong Chu Lai Wong yang terkejut sekali melihat isi bungkusan itu, membantah. Saya tidak pernah menukar isi bungkusan perak itu dengan apapun juga. Sungguh mati saya tidak mengerti bagaimana. Cukup si men membentak. Engkau bukan hanya hendak membunuhku, akan tetapi engkau bahkan mencoba untuk merampokku pula. Semua bukti ini sudah cukup, dan dapat ditambah lagi oleh saksi, Lai Seng. Majulah Lai Seng melangkah maju dan berlutut, kemudian menceritakan betapa dia mendengar ucapan Lai Wong yang mabuk, yang mengeluarkan ancaman terhadap si men, menyatakan tentang sebatang pisau yang ketika masuk berwarna putih dan keluarnya berwarna merah. Cukuplah semua bukti dan saksi itu, kata si men. Belenggu dia dan masukkan dalam kamar tahanan. Besok akan kutuntut dia di depan pengadilan Lai Wong hanya dapat melihat dan mendengar semua itu dengan muka pucat, tanpa dapat memelah diri dan pada saat dia diseret keluar, Lian Chu berlari memasuki ruangan itu dengan rambut kusut dan muka pucatlah segera menjatuhkan diri di depan kaki si men. Kong Chu, kenapa dia diperlakukan sebagai seorang pencuri? Saya sendirilah yang menyimpan enam bungkusan uang itu dan tali bungkusan itu tidak pernah putus atau tersentuh. Bagaimana mungkin ini bungkusan ditukar? Dia terkena fitnah, Kong Chu. Hukumlah dia dengan cambuk, saya tidak peduli, akan tetapi kenapa Kong Chu hendak mengadukannya di depan pengadilan? Tenanglah hatimu, kata si men dengan halus. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Bukan baru kemarin aku mengenal pegawai yang jahat ini. Golok yang terdapat padanya malam ini membuktikan niat jahatnya. Engkau tidak tahu apa-apa tentang ini, si men memberi isyarat kepada pelayannya, Lian, untuk membawa Lian Chu ke dalam kamarnya dan membujuknya, namun wanita itu tidak mau bangkit dari tempat ia berlutut. Penilaianmu digelapkan oleh kebencian, Kong Chu. Kong Chu kehilangan keadilan dan kebijaksanaan. Tidak salah bahwa di dalam mabuknya dia mengeluarkan ucapan tidak karuan, akan tetapi sampai bagaimanapun juga, dia tidak akan dapat melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang Kong Chu tuduhkan itu si men kehilangan kesabarannya dan dengan marah dia memerintahkan Lian untuk memaksa wanita itu kembali ke kamarnya. Lian Chu meronta dan menangis ketika dengan paksa layan memondongnya dan membawanya pergi dari ruangan itu. Pada keesokan harinya, si men membuat surat pengaduan. Percuma saja Goa Toa Anyo berusaha membujuknya agar urusan itu diselesaikan saja di rumah dan tidak perlu diajukan ke pengadilan. Namun si men membentaknya sehingga nyonya ini mengundurkan diri dengan muka merah karena malu. Hem, segala sesuatu di sini kacau balau, kata istri tertua itu kepada para madunya yang kesemuanya, kecuali Pang Kim Lian, hadir di ruangan itu rumah ini penuh dengan hawa siluman musang berekor sembilan. Tentu ada mulut busuk dan jahat yang membisikkan semua racun itu kepada suami kita. Sungguh penasaran sekali memperlakukan seorang pegawai yang baik dan setia sebagai seorang penjahat tanpa ada, sebab yang kuat. Bukti-bukti itu palsu. Air, dia telah kehilangan akalnya, dia telah keracuhan hawa racun jahat. Tentu saja ucapannya ini ditujukan kepada Kim Lian, dan memang sesungguhnya demikianlah. Si teratai emas Kim Lian itulah yang mengatur semua siasat untuk menjatuhkan lewang, seperti yang disindirkan oleh Goa Toa Nyo tadi. Engkau tenanglah, ia menghibur Lian Chu yang menangis di depan kakinya. Pengadilan tentu akan melihat kebersihan suamimu dan dia tentu akan dibebaskan, akan tetapi Goa Toa Nyo tidak menduga bahwa suaminya sudah benar-benar berada dalam cengkeraman kekuasaan Kim Lian yang tidak mau berbuat setengah-setengah dan sudah memujuk si men untuk melanjutkan usahanya menjatuhkan lewang. Terima kasih telah menonton!